Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan segera kembali menyaparkan Syaza Wisastro yang saat ini berada di Kampung Melayu. Syaza selamat malam. Ya Syaza bisa Anda lanjutkan laporan Anda bagaimana masyarakat situasi di sana semakin malam apa kemudian mereka semakin berdatangan meskipun juga polisi mengatakan sudah menutup area mensterilkan lokasi kejadian. Ya Afi walaupun kondisi saat ini semakin malam dan kita mengingat besok adalah hari libur namun ternyata tidak menyurutkan warga untuk melihat langsung tempat kejadian perkara dan walaupun juga polisi sudah memberikan peringatan untuk tidak mendekat ke tempat kejadian perkara. Di sini bisa saya gambarkan dan juga terlihat di layar kaca Anda bahwa begitu banyak warga yang berbondong-bondong melihat langsung tempat kejadian perkara di mana pada pukul 21 lewat waktu Indonesia Barat tadi terjadi sebuah atau dua ledakan bom di toilet terminal Kampung Melayu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang warga yang pada pukul 21 tadi pada saat kejadian lokasinya tidak terlalu jauh sekitar 500 meter dari terminal Kampung Melayu. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Wilson. Mas Wilson tadi pada bisa diceritakan tidak pada jam 21 atau pada pukul 21 apa yang terjadi dan apa yang Mas Wilson ketahui pada saat itu? Iya. Waktu pada jam yang kejadian itu saya lagi turun beli pulsa di konter sebelah pada waktu dengar bunyi itu saya pikir bunyi biasa saja ledakan ban bus gitu kan karena ini mendekati terminal gitu kan setelah ada isi lagi satu menit kemudian terjadi lagi sebuah ledakan gitu kan akhirnya orang pada kaget semuanya di sekitar itu dan tidak lama kemudian sekitar dua menit kemudian ada ibu-ibu orang pada pulang bekerja lari-lari melawan arus gitu kan melawan arus ke arah posisi jati negara ada yang pingsan salah satunya saya lihat dari agak kejauhan gitu dan di sebelah kanan saya juga ada bapak-bapak yang bawa salah satu korban lihat kakinya sudah berdarah gitu kan saya tanya kenapa Pak ada bom-bom katanya disitu akhirnya saya makin tidak juga namanya penasaran ada juga penasaran pertama penasarannya benar ini kejadian bom gitu kan berarti posisi Mas, posisi Wilson pada saat kejadian itu berapa ratus meter dari terminal kampung Melayu? sekitar 500 meter gitu kejadian dari tempat kejadian itu akhirnya saya melihat masih belum percaya juga gitu kan masih melihat orang ramai-ramai lari gitu kan akhirnya saya mau mengabadikan keadaan ini tapi masih takut juga takut ada bom susulan dan lain-lainnya gitu kan berarti tadi kondisi pada pukul 21 pada saat kejadian bom sempat chaos disini? iya sempat, sempat sempat ramai sekali dan pada saat kejadian itu pun orang masih ada yang ketakutan ada yang menangis gitu kan ada yang masuk ke gang-gang sebelah Olambakri ya sebelah Wonagabe juga karena merasa mungkin ketakutan ada susulan terjadi lagi gitu kira-kira dari pantauan Mas Wilson sejak pukul 21 tadi berarti sampai sekarang hampir pukul 12 malam berada di tempat ini melihat ada berapa banyak korban yang terjatuh? yang sampai saya lihat waktu pertama kejadian itu ada satu orang yang mungkin adalah bagian daripada bumbun diri tersebut akhirnya saya pun masih agak ketakutan tidak berani melihat lagi gitu kejadian itu gitu kan tadi Mas sempat melihat ada potongan-potongan tubuh tersebut? masih ada melihat memang benar ada potongan tubuh tersebut? memang benar ada potongan tubuh tersebut oke terima kasih Mas Wilson ya Afi tadi merupakan kesaksian dari salah seorang warga yang berada tidak jauh dari lokasi hanya 500 meter dan mendengar langsung bagaimana dua ledakan bom tadi terjadi dan melihat langsung ada potongan-potongan tubuh yang tadi setelah kejadian fotonya beredar di sosial media dan juga melihat ada beberapa korban yang berjatuhan Afi ya Syaza informasi apa yang mungkin Anda bisa kumpulkan dari lokasi tempat Anda berada saat ini soal dugaan atau perkiraan bahwa bom ledakan yang terjadi pada malam hari ini merupakan serangan bom bunuh diri ya Afi menurut informasi yang kami dapatkan memang kami belum dapat menyimpulkan apakah bom tersebut maksud kami pihak kepolisian kami belum mendapatkan informasi yang dapat kami simpulkan dari pihak kepolisian apakah bom tersebut merupakan bom bunuh diri atau tidak namun hingga saat ini karena olah TKP masih terus berjalan namun informasi yang cukup penting bagi warga yang dapat saya sampaikan bahwa dihimbau agar tidak melewati wilayah terminal kampung Melayu karena hingga saat ini olah TKP masih berlangsung itu artinya pihak kepolisian belum memberikan atau belum menyatakan bahwa wilayah di sekitar terminal kampung Melayu ini aman bagi warga dan untuk arus selalu lintas sendiri tadi saya mengarah ke sini melalui arah Matraman dan kemudian Jati Negara dan mengarah ke kampung Melayu memang arus selalu lintas pada saat saya menuju ke terminal kampung Melayu ini cukup padat karena begitu banyak sebenarnya karena ini merupakan salah satu waktu di saat orang pulang kantor sehingga cukup padat Afi Baik bicara soal arus selalu lintas Anda katakan masih terjadi kepadatan di sana kemana mungkin Anda bisa lihat arus selalu lintas ini dialihkan apa memang stuck sehingga tidak ada mobil yang bisa bergerak atau perlahan mereka menuju ke daerah atau jalan atau kawasan mana di sekitar lokasi Ya Afi untuk arus selalu lintas sendiri bagi kendaraan yang sudah sejak pukul 21 tadi sudah berada di wilayah terminal kampung Melayu di sekitar 500 meter di arah ke arah Cawang maupun ke arah Jati Negara begitu pula ke arah Kasab Langka tidak ada kendaraan yang dapat keluar ataupun masuk di sekitar wilayah terminal kampung Melayu ini sedangkan bagi kendaraan-kendaraan yang mengarah ke terminal kampung Melayu ini memang sudah dialihkan arus selalu lintasnya tadi saya melewati arah Matraman dan Jati Negara bagi kendaraan yang mengarah ke sini semuanya tidak ada yang diperbolehkan masuk ke wilayah terminal kampung Melayu semua dialihkan melalui Matraman dan juga Jati Negara sedangkan untuk arah Kasab Langka untuk yang ke arah Kasab Langka dari arah Bekasi ini mereka dapat melewati jembatan layang yang berada persis di atas terminal kampung Melayu saat ini saya masih bisa melihat begitu banyak kendaraan yang masih melintasi jembatan layang di atas terminal kampung Melayu Afi baik saja wisaso terima kasih atas informasinya kami akan nanti segera kembali ke Anda dan saat ini